Halo semuanya, selamat datang di dapur Mamiji. Sekarang masih musim buah mangga, jadi saya ingin berkreasi dengan membuat dessert box dari buah mangga. Ini rasanya benar-benar segar dan membuatnya mudah sekali. Untuk lapisan pertama, bahannya adalah biskuit dan butter. Pertama, tim butter atau lelehkan dengan cara seperti ini. Di sini saya memakai butter, kalau mau diganti dengan margarin boleh saja ya. Kemudian, hancurkan biskuit. Kamu bisa memakai blender, rolling pin atau tumbukan seperti ini. Kemudian, pindah ke dalam mangkok dan gunakan sendok untuk menghaluskan putiran-putiran yang masih kasar. Tuang butter dan campur rata dengan biskuit. Setelah itu, sisihkan dulu dan saya akan membuat lapisan yang kedua. Bahan untuk lapisan kedua adalah susu bubuk, air, jeli mangga dan gula. Campurkan air dengan susu bubuk, aduk rata. Tuang bubuk jeli rasa mangga dan gula pasir ke dalam panci. Untuk gula pasirnya, takarannya boleh kalian tambah atau kurangi sesuai dengan selera ya. Tuang susu cairnya ke dalam panci, aduk rata dan kemudian akan kita masak. Masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor dan diamkan selama kira-kira 3 menit. Setelah 3 menit, tuang fruity acidnya dan aduk-aduk sebentar. Tuang lapisan biskuit ke dalam wadah. Ratakan seperti ini. Kemudian tuang lapisan kedua, yaitu lapisan jeli mangga. Di sini saya menggunakan 2 macam wadah, yaitu box dan chair. Kemudian diamkan dulu jelinya hingga mengeras. Sementara itu, kita akan membuat lapisan mangga. Di sini saya menggunakan mangga, tepung maizena, SKM atau kental manis, dan air. Gulanya saya skip ya karena rasanya sudah manis, tapi boleh ditambahkan bila yang suka. Untuk toppingnya, saya beri potongan buah mangga. Masukkan mangga dan air ke dalam blender. Blend sebentar saja hingga halus. Tuang mangga yang sudah dihaluskan ke dalam panci, kemudian ditambah dengan SKM atau kental manis. Masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk. Setelah meletup-letup seperti ini, tuang maizena yang sudah dicairkan dengan sedikit air. Kemudian aduk kembali hingga agak mengental, dan setelah itu matikan kompor, angkat. Tuang lapisan ketiga atau lapisan manganya ke dalam wadah. Kemudian beri topping mangga yang sudah dipotong-potong. Bisa juga atasnya diberi daun mint seperti ini, dan juga ditaburi dengan chiasit. Chiasit adalah sejenis biji-bijian yang mengandung omega-3 dan antioksidan. Dessert mangga ini cocok dinikmati kapan saja, karena rasanya sangat segar dan enak. Selamat mencoba, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah Selamat mencoba, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.